Siang Komendan Monicin, saya sekarang berada di depan sedera Bali ini. Saya mau bincang-bincang dengan ibu penjual keledai ya, Ubiang. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Buk, gimana Bu untuk sementara penjualannya? Ya, as tukar, kalau sementara, agak lagi. Tapi yang namanya, situasi ekonomi, kita kan tidak tahu pakai. Karena saat seperti sekarang ini pandemi, ya begini as tukar, tapi ada juga sih namanya. Tapi kembali lagi ke ekonomi orang, kan kadang ya, kita punya yang penting bersyukur. Itu yang terutama rasa syukur. Berapapun kita dapat, rezeki itu tidak syukur. Untuk mengisi waktu dan untuk menambah rezeki kita selama pandemi ini, karena Pak Ringshara sudah tidak jalan, Pak. Makanya kita sekarang beralih ke, eh ini dah. Jadi kita tidak mengharapkan bantuan saja. Pesan-pesan, Bu, untuk Bali biar bangkit per ekonominya? Ya, mudah-mudahan pariwisata cepat bangkit. Cepat bangkit dan saya akan bekerja lagi di pariwisata. Sebelum ini berarti di pariwisata ya? Ya, selama ini saya memang di pariwisata, di bidang pariwisata. Tapi ya, biar tidak monoton, saya untuk mengharapkan bantuan, ya, saya ambil alih untuk berjualan. Untuk menambah penghasil, untuk menopang ekonomi saya selama ini. Untuk selama ini, berapa, Bu, harga-harganya yang ini? Kalau ini terjangkau dengan, apa namanya, uang-uang ekonomi masyarakat, biar mereka juga bisa menikmati. Karena sebagian besar ekonomi di Bali itu adalah tergantung pariwisata. Oke, terima kasih, ya, Bu. Lu dengan ini siapa, Bu? Dengan Loh Budi hari ini. Oke, terima kasih, Kemendan, atas penjelasan Ibu Loh ini. Dia setiap hari, dia mangkal di depan sedera ini, di jalan apa ini, Bu? Sudah hampir satu tahun, di jalan Raya Pak Gutan. Jalan Raya? Pak Gutan. Pak Gutan ini, dia jualan keledai ini, apa? Keladi. Keladi, ya, dengan harga yang begitu relatif murah ini. Per kilonya berapa, Bu? Kalau per kilonya terjangkau, kalau yang Ubi, maju para rakyat. Ubi Madu Karangasem? Ya, 6.000, kalau Keladi, 7.000. Oke, terima kasih, ya, Bu. Oke, terima kasih, atas penjelasan Ibu Loh ini. Mudah-mudahan usahanya ke depan lancar ini. Sebelum ini, dia kerja di pariwisata, karena pariwisata untuk sementara ini kolab semua. Dan kita sebagai jurnalis ingin mengangkat para pedagang kecil untuk meningkatkan perekonomiannya. Kita sebagai jurnalis ingin mempromosikan dagangan-dagangan Ibu ini, ya. Semua ini, ya. Kita hanya ingin mempromosikannya saja biar bangkit kembali Bali perekonomian. Bangkit dari keterburukan ekonomi. Oke, terima kasih, ya, Bu. Oke, terima kasih, kemendan, atas laporan kami dari reporter media Bayanggara dari Suyanto. Sampai jumpa lagi, kemendan. Sampai jumpa lagi, kemendan.